Intro Kita terus berharap jika habar kalian selalu sukses dan bahagia, tak kurang suatu apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk dukungan kalian semua, yang suka dan subscribe channel ini, Buis kita masih senang dengan cerita para seniman musik, para musisi dan penyanyi Indonesia yang berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, rupanya sejarah panjang torehan prestasi bagus di tingkat internasional para musisi senior dari zaman jadul sampai era milenial ini tak pernah berhenti, justru semakin banyak membuat kejutan dan rekor baru, dan kesempatan menantang itu pun diminati banyak kalangan muda, tak banyak yang tahu kalau penyanyi-penyanyi ini pernah mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Mereka membawa pulang penghargaan prestisius tersebut karena berhasil menyisihkan lawan-lawannya, kemampuan olah vokal mereka tentu tak diragukan lagi. Dari ajang yang diadakan di Italia hingga ajang bergensi macam Asia Bagus, mereka berhasil memukau para penikmat musisi di seluruh dunia. Penasaran siapa saja, ini loh daftarnya yang dirangkun dari berbagai sumber. 1. Leodra Margareta Ginti Leodra baru saja menjuarai ajang menyanyi internasional untuk penyanyi solo anak yang diselenggarakan Sanremo Junior Festival 2017 di kota Sanremo, Italia, dengan menyanyikan lagu Dear Dream, versi Inggris dari lagu Janji Untuk Mimpi, yang diiringi oleh Sanremo Symphony Orchestra. Gadis cilik asal Medan ini berhasil menjadi pemenang pertama di ajang bergensi yang ditujukan untuk penyanyi solo berusia 6-15 tahun tersebut. Lagu yang ia bawakan adalah lagu yang diciptakan Gita Gutawa dan Erwin Gutawa, dengan lirik berbahasa Inggris bubahan Ria Leimena. 2. Sandy Sondoro Sandy Sondoro pernah mengikuti ajang kompetisi menyanyi yang bertajuk New Wave tahun 2009 di Latvia. Ia berhasil mendapat juara pertama dan menjadi orang pertama dari Indonesia, bahkan dari ASEAN yang memenangi ajang ini. 3. Fatimah Zahratunisa Fatimah menjuarai ajang yang digelar di Jepang, yakni Nodojiman Duel. Acara ini merupakan kontes menyanyi dengan bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh Nippon Television NTV. 4. Ana Aldiana dan Fial Ibu dan anak yang satu ini mengikuti Britain's Got Talent BTG, sebuah ajang pencarian bakat yang pertama kali ditayangkan dan dipopulerkan di Inggris sejak tahun 2005. Ana dan Fial berpartisipasi pada BTG 2016 dan langsung mencuri perhatian dunia. 5. Milane Fernandez Adik dari VJMTV Nino Fernandez ini pernah menjadi juara dua ajang New Wave 2015 yang saat itu diadakan di Rusia. Milane berhasil menjadi juara dua dengan selisih hanya dua poin dari Damir Kedzo asal Kroasia yang menjadi juara pertama. 6. Dinda Setriani Dinda berhasil meraih penghargaan most charismatic performer di ajang Discovery, yaitu suatu ajang festival musik bertaraf internasional yang diadakan di kota Varna, Bulgaria, pada Mei tahun 2016 lalu. 7. Reza Nintias Lim Reza pernah mengikuti ajang Swedish Idol tahun 2009, dan berhasil sampai di tahap lima besar. Tak hanya itu, ia juga pernah mencoba peruntungan di ajang Asia Bagus tahun 1995. 8. Danden Gonzalez Penyanyi sekaligus youtuber asal Bandung ini sukses membuat juri tertukau saat di The Voice Bulgaria ketika membawakan lagu berjugul Sesbone milik Steelhead, bahkan publik terkaget melihat penampilan dari Danden Gonzalez. 8. Karena bakat dan kemampuan vokalnya yang kuat dan tinggi, sampai-sampai grup rock kebanggaan Malaysia, Sears pun tertarik untuk meminangnya, menggantikan vokalis mereka yang memilih istirahat Suhaimi atau Emi Sears, Sears merupakan salah satu grup band rock legendaris asal Malaysia. 8. Digawangi oleh Nordin Gitar Kit Gitar, Ian Basmin, Drum, dan vokalis baru mereka dari Indonesia, Danden Gonzalez. Penampilan Danden Gonzalez pertama kali di atas panggung bersama Sears, adalah di acara Sears Rocking on Rooftop Concert yang akan diadakan di Campbell Shopping Complex, Kuala Lumpur pada tanggal 11 Juni tahun 2022 pada pukul 9 malam. 8. Meski lokasi Rooftop sudah tidak asing lagi dengan beberapa konser artis lokal sebelumnya, namun apa yang akan ditonjolkan sece memiliki keistimewaan tersendiri. Campbell Shopping Complex pada tahun 1980-an di mana berkibarnya musik rock Malaysia, merupakan Ford Rocker pada masa itu. Yang pasti, perpaduan musik rock dan roll, penggemar rock dan lokasinya akan membangkitkan nostalgia kejayaan musik rock di sana. Itulah sedikit dari beberapa musisi dan vokalis Indonesia zaman now yang berprestasi tingkat internasional, atau meraih prestasi di panggung negeri orang, Sesungguhnya masih banyak kipra anak-anak muda milenial kita yang menuai prestasi bahkan di Eropa dan Amerika, dan radar musik pun akan tetap menangkap dan memantau sepak terjang mereka, yang membanggakan dan tentunya mengharumkan nama bangsa ini. Tapi ada di antara mereka harus rela atau terpaksa pindah ke warga negaraan demi mencapai apa yang diinginkannya, mungkin memudahkan akses atau untuk bisa lebih efektif menitik karir di depan label internasional, dan kita harus memahami ini sebagai upaya keras mereka, dan memakluminya. Terima kasih telah menonton!